Manajemen Persis Solo akhirnya benar-benar menunjukkan upaya serius agar bisa berkandang di Stadion Manahan dalam mengarungi Liga 2 2020. Hal itu dibuktikan dengan langkah CEO Persis Solo, Asmi Alkamar, yang menemui wali kota Solo, F.H. Hadi Rudiyatmo, di rumah dinas Logigandrung pada Jumat 31 Januari siang. Tujuan pertemuan tersebut tak lain adalah meminta izin kepada orang nomor 1 di kota Bengawan, agar Laskarsan bernyawa dapat menggunakan Stadion Manahan. Seperti yang diketahui, sudah dua musim terakhir Persis menjadi musafir dengan berkandang di Madiun. Itu lantaran Stadion Manahan tengah direvitalisasi. Kini setelah revitalisasi usai, justru muncul kabar jika FIFA menunjuk ke Stadion Manahan sebagai salah satu venue bela dunia U20 2021. Meski turut merasa bangga, namun hal ini tak ayah juga memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi Persis. Menjawab kekhawatiran itu, wali kota Efek Hadi Rudiyatmo menegaskan jika Persis tetap bisa berkandang di Manahan, namun juga harus melalui prosedur resmi. Wali kota juga memberikan imbauan khusus bagi para supporter Persis, agar tetap menjaga fasilitas, keamanan, dan kenyamanan di Stadion Manahan Solo. Sehingga Stadion Kebanggaan Masyarakat Solo itu tetap layak menjadi venue bela dunia U20 2021. Terima kasih. Mungkin yang sekarang ini bisa bikin masyarakat Solo bangga lah persis, dengan materi pemain yang ada, itu aja. Setelah alisan, tanggapan Pak Rudi? Bikin surat aja katanya. Kalau tanggapan dari mana juga bang? Terima kasih buat Pak Rudi, kita bisa home base di Manahan Solo. Artinya sudah lampu hijau? Udah. Tidak bikin surat itu aja bang? Iya. Tidak bikin datangan program itu bagaimana Pak? Ya, saya ralisan pengen home base-home base-nya di Solo. Tapi kan selama ini kan dibiaskan terus itu. Saya itu ditembungi ya orang tahu, kan itu aset-asetnya Pemkot. Mestinya ya ke Pemkot dulu untuk menyampaikan keinginan untuk home base di Solo. Sehingga silakan aja buat surat. Nanti setelah itu biar dibicarakan dengan pengelolanya. Kita kan hanya kebijakan saja. Kalau saya juga suka di persis di Solo. Tapi dengan catatan tadi, kalau home base-nya persis di Solo, karena tahun depan itu mau dipakai untuk biar dunia, ya ketertiban dan keamanan stadion itu harus dijaga bareng. Jadi jangan sampai nanti persis main di sini malah ribut, itu jangan. Ini tidak boleh seperti itu. Nah, itu nanti kan dalam proses kerjasama penggunakan asetnya Pemkot kan ada kosul-kosul yang mengatur seperti itu. Dan kami sudah sampaikan kepada teman-teman Pak Sobati juga, yuk sekarang supporter yang bisa mengamankan asetnya sendiri lah. Sehingga bisa home base di sini, kalau main di sini pemainnya itu senang, bukan was-was. Nah, dengan supporter manapun yang datang ke Solo, ya juga harus koordinasi kerjasama supaya tidak terjadi kekisruan yang ada di dalam stadion. Artinya sudah ada lampu hijau kalau persis bisa bermarkas di mana? Silahkan, sepanjang ada suratnya dulu dong. Nanti kan dibicarakan dengan pengelolanya. Pak, kalau seandainya manahan steril, kalau stadion terutupnya pakai sedikit? Oh, tidak bisa. Kalau itu dari ini kan stadionnya kan tidak normal. Yang normal kan ukurannya yang bisa diamanan. Tapi memang ada kemungkinan bisa dipakai, Pak? Sangat bisa. Kalau tidak bisa dipakai buat lapangan, buat apa? Nah, ya, ya. Biar gitu. Intinya Pak Ruby kasih lampu hijau ya, Pak ya? Lampu hijau? Orang mau lampu hijau, merah kuning hijau. Merah itu kalau tidak bisa memanfaatkan dan menggunakan stadion itu dengan baik, ya di kartu merah. Pak, kalau dari PSSI Pusat sendiri sudah ada arahan untuk steril stadion manahan? Persiapan kapan itu, Pak? Yang dimaksud steril itu bukan stadionnya kok. Steril aktivitas dagang kaki lima itu yang diminta. Seperti ASEAN game kemarin kan juga sama. Karena kan juga tidak boleh ada aktivitas untuk kegiatan mengaisi rejeki di situ. Tapi stadion tetap bisa digunakan, Pak? Oh, masih bisa nggak bisa lah. Tapi kalau lapaknya harus di... Ya orang, belum ada pembicaraan kok. Nanti kan kalau sudah ada pembicaraan, nanti kan baru kita carikan solusi. Jadi kan mensterilkan selama minimal katanya 6 bulan. Itu kan kita juga harus mikir, mau ditaruh di mana nanti. Sosialisasi berarti nunggu? Ya nanti kita nunggu dari PSSI dulu. Dan ini kan sudah ada informasi yang lapangan-lapangan yang mau dibangun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!